selamat menikmati 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 Karena memang bedanya keadaan di negara, di daerah kita dan di tempat kita beribadah haji. Kemudian, disini dijelaskan juga, apabila untuk orang yang melaksanakan haji, yang di sini, kita berhaji sambil berdagang, bisa dilaksanakan sambil berdagang apabila mungkin biayanya, atau mungkin karena dia benar-benar sudah berniat, mungkin dia dagangnya di situ untuk menutupi biaya hidup, untuk biaya hajinya. Kemudian, di poin selanjutnya, untuk orang yang sudah di akhir usianya, mungkin yang mau meninggal, disini dijelaskan, tadi sedikit sudah disinggung bahwasannya ketika seseorang yang sudah cukup untuk biaya, mungkin sudah mau berangkat haji, sudah tinggal berangkat saja, ternyata usianya sudah berhenti sampai di situ, dia sudah meninggal. Tetapi, di situ dia sudah punya niat dan ngomong ke keluarganya, berarti di situ dia sudah berwasiat, bahwasannya saya ingin haji. Berarti, kalau misalkan umurnya sudah diambil, berarti harus ada yang menggantikan. Itu kalau orang itu berwasiat sebelum meninggalnya, wajib digantikan hajinya. Tapi apabila tidak berwasiat, misalkan tiba-tiba meninggal, tidak ada mohon apa-apa, tidak wajib, tidak wajib. Tapi kalau mungkin ada yang menggantikan, ya enggak apa-apa. Tapi, hukumnya tidak wajib menggantikannya. Karena tidak ada wasiatnya. Yang menggantikan siapa yang bisa-bisa? Yang menggantikan siapa yang bisa dikantikan oleh seseorang, meskipun itu orang lain, bukan dari keluarganya sendiri. Atau ahli warisnya yang sudah diberi izin oleh keluarganya. Jadi, boleh, bukan ahli warisnya, boleh orang-orang lain selain keluarganya juga boleh. Yang penting di situ, ya, menggantikan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Poin selanjutnya. Nah, itu haji. Haji juga sah. Sah, jadi haji tidak sah. Apabila yang melaksanakan anak kecil yang umayis, yang baru mengerti makan-minum seumur-umuran sebelum balik. Tapi, jika sudah dapat izin dari orang tuanya, dari walinya, itu bisa, asalkan dia juga kuat. Selanjutnya, masih anak kecil yang masih kecil, belum balik juga. Kalau mungkin diisikan, berarti intinya belum menghuni syarat juga, syarat wajibnya. Kan balik syarat wajibnya, syarat wajibnya, syarat satunya. Kalau di situ, orang tuanya atau walinya diniatkan untuk mendidik, mendidik si sohir, si mumayis itu, gak apa-apa. Diajak, biasanya kan ada juga yang haji atau umrah itu, satu keluarga, bapak, ibu, sama anak-anaknya, dari yang sudah balik sama yang belum balik. Mungkin di situ, niatnya mendidik. Bukan haji, mungkin itu dibilang haji, karena belum menghuni syaratnya. Salah satunya kan balik. Itu yang paling selanjutnya. Kenapa kok balik juga itu dijelaskan di sini, kenapa kok harus balik, karena kan di situ ada salah satu rukunnya yang kenapa kok salah satunya balik, karena di situ rukunnya juga mungkin dari salah satu rukunnya, dari beberapa rukunnya, belum bisa sudah diperkirakan, mungkin kalau orang yang, anak yang belum balik, belum kuat melakukannya, seperti sa'i atau walang jumroh itu kan, berdesak-desakan, tawar juga, kalau anak yang belum balik, mungkin belum kuat, belum bisa, belum mampu untuk melaksanakannya. Makanya salah satunya harus balik dulu. Nah, yang terakhir, panggilan terakhir, haji yang dilaksanakan oleh budak, seorang budak, boleh dilaksanakan, biayri izni sayudi hitampa, seizin dari, seizin dari, wajikannya, tuannya. Jadi, seorang pembantu, seorang budak itu, bisa melaksanakan, tanpa, seizin dari, majikannya, itu bisa melaksanakan haji. Ya, itu mungkin, sedikit, beberapa penjelasan, dari budak ini. Untuk selanjutnya, mungkin bisa kita bahas, bersama-sama. Bersama-sama.